Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Pancinista, today we're going to bring you our trend reports from the designers of the season. Let's begin the show. Pancinista, today we're going to bring you our trend. Pancinista diselenggarakan oleh AP PMI atau Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia. Indonesia Fashion Week 2023 merupakan ajang fashion tahunan terbesar di Indonesia. Untuk tema tahun ini, Indonesia Fashion Week 2023 menghadirkan Sagara dari Timur. Dalam ajang fashion bergensi ini menampilkan karya terbaik desainer atau brand siapa saja desainer yang tampil. Here we go. Aris Jalmil, perancang muda asal Gorontalo, mengusung kain sulam karawo sebagai busana formal dengan sentuhan warna-warna yang elegan. Desain itu terinspirasi dari seorang perempuan yang bernama Nur Malam. Aris menampilkan busana berwarna cerah. Busana rancangan Aris berbeda dari busana lainnya. Ia menggunakan kain daches yang dipadu dengan kain sulam karawo. Kain daches adalah salah satu kain yang berkilau dan memiliki berbagai macam ketebalan. Aris menghadirkan busana yang menggunakan warna emerald green dan magenta sebagai warna simbolis sebagai kesuburan dan kemakmuran Provinsi Gorontalo. Pengerjaan kain sulam karawo membutuhkan waktu lama. Karena itu Aris berharap pemerintah dapat membantu para perajin dan desainer dalam meningkatkan produksi dan penjualannya. Dengan begitu karawo dapat menjadi produk wastra kebanggaan masyarakat Gorontalo. Saya membawa koleksi karawo dari Gorontalo. Temannya Nur Malam, yaitu salah satu inspirasi saya dari seorang perempuan Gorontalo. Dan dua warna yang saya gunakan adalah emerald green dan magenta. Dari keunikan koleksi saya, tahun ini saya banyak membuat pakaian gaun malam khususnya untuk perempuan dan dua koleksi cowok sebagai polengkap. Untuk tahun ini saya mencoba mengaplikasikan karawo di daches. Karena bahan itu sangat sulit untuk ditenun. Akhirnya saya menggunakan aplikasi karawo yaitu dengan penggunaan teknik tempelan. Tapi dilakukan dengan cara yang dinamis sehingga terlihat seperti menyatu dengan kain tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Preppy Karawo terinspirasi dari gaya berpakaian mahasiswa Amerika di era 60-an yang identik dengan seragam dan sering dipengaruhi oleh fashion spory. Dalam koleksi ini ingin menonjolkan kesan kejerdasan dan prestisius dari busan yang ditampilkan. Memadukan warna primer dan sekunder seperti kuning, hijau, dan krim. Warna kuning identik dengan energi, ketenangan, dan simbol kebahagiaan. Warna hijau dimaknai dengan keseimbangan sehingga secara garis besar warna-warna digunakan sangat mempresentasikan jiwa seorang preppy yang berenergi, cerdas, dan bergensi. Berbicara tentang motif karawo, Isnawati menyebut motif yang ditampilkan merupakan motif kontemporer yang terinspirasi dari kehidupan kaum muda yang hidup di perkotaan. Sejalan dengan istilah preppy style seperti motif social media Facebook, kreasi palu ala, sendok garpu, dan motif golf. Kali ini saya mengangkat tema preppy karawo. Preppy karawo adalah terinspirasi dari gaya mahasiswa Amerika tahun 60-an, di mana mereka suka menampilkan gaya-gaya yang seragam tapi tetap kelihatan sporty. Kemudian untuk menghubungkan itu dengan kearifan lokal, saya mengangkat motif-motif karawo yang berbasis kearifan urban. Karena memang sasaran dari produk saya kali ini adalah untuk generasi muda ya. Jadi karena selama ini karawo itu sering direpresentasikan sebagai pakaian orang tua. Nah saya ingin keluar dari situ, maka saya membuat motif-motif yang terinspirasi dari kearifan urban tadi. Terima kasih telah menonton! Mursidah mengusung tema kanai oleh orang masyarakat Gorontalo lebih dikenal dengan bunga tatudi, berlambang seperti putri raja. Warna yang dipilih yakni mustard mewakili unsur tanah dan biru mewakili unsur air. Keduanya padu-padan dengan busan yang ditampilkan. Konsep busan yang diusung yakni simple dan segar serta gaya muslim modern. Beberapa baju terusan di balut karawo terlihat anggun diperagakan oleh model wanita. Ada juga busana kasual untuk pria dan wanita. Desainer OP Batyar menampilkan koleksi bertajuk Enlightenment. Meski masing-masing rancang busana berbeda warna, justru tak membuatnya tampak kontras sebab kejelian sang perancang memilih material dan tone warna. OP Batyar sangat tepat menjadikan motif yang biasa ada di Sulam Karawo di tempat paling mengita perhatian tapi tidak berlebihan. Sehingga aspek elegan sangat terasa di tiap koleksinya. Material didominasi natural fabric seperti linen, vise silk, organse silk, dan shantung silk. Koleksi tersebut memberikan kesan ringan, mudah dipakai, dan tampil mewah. Dalam koleksinya OP menggunakan warna monokrom seperti putih, abu-abu, hitam, dan krem dipadu warna emas dan silver. Dengan koleksi tersebut OP berharap agar Sulam Karawo bisa semakin dikenal, naik kelas, dan membuat para perajin di Gorontalo beroleh apresiasi tinggi. Terima kasih telah menonton! Jirita Kuji Dalam show rangkaian tema Gem of Gorontalo, produk dengan aplikasi Sulam Karawo yang dipadukan dengan bahan velvet untuk memberi kesan mewah namun dengan model yang simple dan dapat digunakan sehari-hari. Dengan maintenance produk yang mudah dan warna-warna yang cerah, adapun target usia pengguna koleksi ini bisa dari usia 25 sampai 50 tahunan dan dapat dipadukan menjadi baju muslim. Sebanyak 10 koleksi yang ditampilkan, 2 busana pria dan 8 untuk wanita. Aku hari ini ngampilin karawonya kombinasinya sama velvet, jadi bahannya kayak gini, kayak blue drew, tujuannya biar kelihatan mewah, karena karawo itu susah bikinnya, jadi pengennya ditampilnya juga kelihatannya mewah, jadi gak standar. Karawo itu intinya itu susah didapatkan, jadi benar-benar rare banget menurut saya sebagai orang luar ya, karena waktu saya terjun di Gorontalo sendiri itu tuh benar-benar nunggunya lama banget gitu loh, karena pengerjanya memang lama banget, jadi itu benar-benar kain utuh, itu disobek-sobek si seratnya digunting-gunting, diikat-ikat baru disulam, jadi prosesnya benar-benar lama banget gitu. Oke tadi saya keluarin 10, 8 yang perempuan, 2 yang pria, jadi dia desainnya tuh saya bikinnya casual, bisa dipakai hari-hari bisa, dipakai pesta masih bisa, jadi tetap saya fokus sama pasar, jadi sebagus apapun produk, sebagus apapun semewah apapun, sekreatif apapun, kalau gak dibeli market itu menurut saya tuh menjadi produk yang gak kena gitu sama tujuannya, karena tujuan saya memang kalau produknya laku, karawonya laku, kerajinnya jadi sukses gitu loh, jadi memang dari hulu ke hilirnya itu harus sejalan, jadi jangan suksesnya cuma desainernya doang gitu, harus si pengajinya juga punya dampak, ya itu setidaknya dari faktor ekonominya mereka gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!